membuka pagar di lapangan komplek perumahan. Dua siswi sekolah dasar 04 Bintara Jaya Durensawit, Jakarta Timur tewas tersengat listrik. Peristiwa ini terjadi di perumahan Palem Indah, Durensawit pada selasa sore. Saat hujan deras, lima siswi berusia 10 tahun yang masih duduk di bangku kelas 5 sekolah dasar ini akan bermain di sebuah lapangan. Namun naas, seorang bocah tiba-tiba tersengat listrik saat membuka pintu pagar besi yang ternyata teraliri tegangan listrik. Sementara bocah yang lainnya mencoba membantu kawannya. Namun ia turut tersengat listrik. Pertolongan datang setelah salah seorang bocah berteriak meminta tolong kepada warga. Satpam kompleks yang mendengar teriakan, sontak panik dan langsung mendatangi lokasi kejadian. Dua jenazah bocah yang tewas bersama tiga rekannya yang selamat lalu dilarikan ke klinik Sabta Mitra. Diduga listrik yang mengalir pada pagar berasal dari sambungan kabel listrik yang terkelupas dan menempel pada pagar. Di klinik Sabta Mitra, keluarga para korban panik dan menangis histeris. Bahkan, orang tua putri jatuh pingsan saat jenazah anaknya dibawa pulang oleh pihak keluarga. Menurut salah seorang, korban dirinya bersama teman-temannya akan bermain di lapangan sepulang dari sekolah. Namun tiba-tiba putri yang membuka pintu pagar besi langsung tersetrum. Tasha, Sri, Zilda, dan Rosika yang ingin membantu pun ikut tersetrum. Kini Sri, Zilda, dan Rosika sudah diizinkan pulang oleh dokter. Sementara, jenazah putri dan Tasha diambil oleh pihak keluarganya untuk dimakamkan. Terkait kejadian ini, pihak Polres Jakarta Timur mengatakan akan segera berkoordinasi dengan PLN dan Dinas Pertamanan Kota Madia. Terima kasih telah menonton!